Mengawali kabar kerja, Senin pagi, Presiden menghadiri peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-71 di lapangan Monas. Saya sangat berterima kasih pada kerja keras kepolisian Republik Indonesia pada pengaktian seluruh personil. Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan keterlipan masyarakat sehingga hasilnya kelihatan, hasilnya nyata. Keesokan harinya, Presiden memulai agendanya dengan mengadakan rapat terbatas bersama jajarannya di kantor Presiden Jakarta. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Gerwandi Yusuf, dan Nova Iryansyah. Rabu pagi, Presiden bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri Paradat Buda Sandelwood dan Festival Tenun Ikat Sumba 2017. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Festival Sandelwood dan Festival Tenun Ikat Sumba. Masih di hari yang sama, Kepala Negara bertolak ke Makassar guna menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di lapangan Karebosi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres Koperasi Nasional tahun 2017. Hari kedua di Makassar, Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Rakyat Maros Baru, didampingi oleh Bupati Maros Hatta Rahman. Presiden menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah. Di Provinsi Kalimantan Timur, ada 2,7 juta bidang yang harusnya semuanya pegang sertifikat. Agenda dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan jalan tol Balikpapan, Samarinda. Proyek jalan tol dari Balikpapan menuju ke Samarinda sepanjang 99,2 km. Masih di hari yang sama, Presiden meninjau proyek rumah murah dengan DP 1% yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara. Agenda Presiden berlanjut di Jakarta. Presiden menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada pembukaan halakoh nasional alim ulama di Hong Kong. Saya yakin kelukunan bersatuan atas beragaman yang ada di negara kita, kekakuman dunia pada kelukunan Indonesia, terjadi karena kemampuan umat Islam Indonesia dalam menerapkan Islam yang rahmatan lil'alami. Bukan hanya diucapkan, tetapi diimplementasikan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jumat pagi, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss, Johan & Schneider Aman, di Stana Kepresidenan Bogor. Minggu siang, Presiden memberikan kuliah umum pada Pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta. Hari ini saya sangat gembira, sangat senang sekali karena dapat hadir menyaksikan langsung langkah baik Partai Nasdem dalam mendirikan Akademi Bela Negara. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Akademi Bela Negara Partai Nasdem, saya resmikan.